Sementara itu, 6 orang pria pelaku curanmor di ringkus unit reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan belum lama keluar dari penjara. Inilah delapan motor jenis metik hasil curian 6 orang pelaku curanmor yang beraksi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 6 pelaku berbagi peran sebagai joki dan penadah. Dua di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Menurut kandit reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kopol Nurusuparmi, dalam aksinya para pelaku memilih target secara acak. Para pelaku juga menggunakan kunci letter T untuk membobol kunci motor. Hasil kejahatan digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membeli paket narkoba. Dari hasil penangkapan beberapa temuan barang bukti seperti motor ditemukan di area parkir Stasiun Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk barang bukti yang sudah berhasil kami amankan seperti yang rekan-rekan melihat bersama itu ada delapan unit sepeda motor. Kemudian ada kunci letter T, kunci letter L, STNK, kunci kontak BPKB, dan mata kunci letter L. Kemudian untuk modus operan di pelaku melakukan dengan cara mencongkel menggunakan kunci-kunci tersebut dan dilakukan siang hari. Atas perbuatannya para pelaku curanbor di jerat pasal 363 GAUHP, sementara untuk penadah di jerat pasal 480 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dengan maraknya aksi kejahatan curanbor, polisi mengimbau untuk memasang kunci ganda dengan alarm sehingga mempersulit para pelaku curanbor beraksi. Dari Jakarta, Jurnalisan TV, Deddy Hardiman Syah melaporkan.